Kita tahu bahwa saat ini adalah tahun politik, ada beberapa kasus yang menjadi sorotan, tidak hanya Saudara Aiman Wicaksono, ada juga namanya Paldi Uta Barat, dan juga kemarin Mas Butet. Nah kita lihat bahwa ada pernyataan dari Presiden yang menyampaikan agar proses hukum Saudara Butet dicabut laporannya, agar tidak diproses secara pun. Nah karena apa? Karena ini kita melihat bahwa ini dalam rangkaian tahun politik. Jadi ketika Saudara Butet dimana bisa diminta untuk dicabut laporan polisinya, maka sejauhnya menurut kami, Saudara Aiman Wicaksono dan Saudara Paldi Uta Barat juga pun harusnya sama ya, karena semua sama di mata. Tentunya karena apa? Karena kalau seandainya proses hukum ini tetap dipaksakan, akan menjadi pertanyaan untuk publik. Dan kita melihat bahwa kepercayaan terhadap penegak hukum ini saat ini sedang turun, karena proses-proses yang sudah terjadi dan terkait dengan netralitas juga banyak yang sudah membicarakan, bukan hanya dari kami tim pemenangan nasional. Dan beberapa hari ini, sivitas universitas yang ada di Indonesia hampir seluruhnya sudah menyampaikan terkait dengan agar Presiden tidak cawe-cawe, agar Presiden menjalankan tugas tidak lagi berpihak. Nah ini sebenarnya menjadi konsen seluruh anak bangsa. Sehingga hari ini kehadiran kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat luas bahwa kami berharap jangan hukum dipakai untuk menghalangi atau menutupi apa proses demokrasi yang sedang berjalan ini. Karena semua anak bangsa sedang menyeroti ini. Jadi kami mohon dukungannya buat teman-teman media juga, tetap kawal proses ini sehingga semuanya berjalan sesuai dengan asas kita juga dan adil. Terima kasih.